Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan membahas soal latihan 4.4 tentang kesebangunan 2 segitiga ini adalah matematika kelas 9 SMP semester genap tepatnya di bab 4 tentang kesebangunan dan kekongruenan kita mulai baca soalnya selesaikan soal-soal berikut ini dengan benar dan sistematis 1. pada gambar di samping QR sejajar dengan ST buktikan bahwa segitiga QRP dan segitiga TPS sebangun kemudian B tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian kita mulai dengan menjawab soal bagian A bagian A ini diketahui besar sudut RQP ini sama dengan besar sudut STP A itu adalah berseberangan dalam kemudian kemudian besar sudut KRP sama dengan besar sudut TSP yaitu berseberangan dalam juga lalu besar sudut KPR sama dengan besar sudut TPS ini bertolak belakang jadi ini dengan ini bertolak belakang sehingga atau jadi segitiga KRP sebangun dengan segitiga TPS karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar benarnya cukup hanya dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar maka dua segitiga bisa dikatakan sebangun kemudian pertanyaan B perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yaitu ini kita sudah buat perbandingan QR banding TS sama dengan RP banding SP sama dengan KP banding TP pertanyaan nomor dua perhatikan gambar berikut pertanyaan A buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQ sebangun pertanyaan B tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian jadi ini ada dua segitiga siku-siku nah sekarang kita jawab bagian A PQ sama dengan akar kita cari dulu panjang PQ ini PQ ini kita gunakan Pitagora sama dengan akar 20 pangkat 2 kurang 16 pangkat 2 sama dengan akar 24 kurang 256 hasilnya sama dengan 12 nah sekarang kita selesaikan berikutnya AB per PQ sama dengan 4 per 16 ini 4 per 16 sekarang disini tadi 16 sama dengan so per 4 sehingga besar segitiga BAC sama dengan besar sudut KPR yaitu 90 derajat ini diketahui jadi diketahui ini ini menunjukkan sudut 90 derajat berikutnya kita akan menjawab soal AC per PR sama dengan 3 per 12 atau super 4 jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR karena memenuhi syarat kesebangunan 2 segitiga yaitu perbandingan 2 pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang bersesuaian sama besar kemudian kita jawab bagian B perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yaitu AB banding PQ sama dengan AC banding PR sama dengan BC banding QR nomor 4 perhatikan gambar berikut apakah segitiga KLN sebangun dengan segitiga OM N nah sekarang kita jawab jawabannya iya kenap bahwa segitiga KL N itu sebangun dengan segitiga Q K M N sebangun dengan segitiga OM N kita kita buktikan besar sudut NKL sama dengan besar sudut sama dengan sudut N OM yaitu siku-siku jadi ini siku-siku kemudian berikutnya pembuktian berikutnya bahwa besar KNL sama dengan besar sudut OM M yaitu yang berimpit berikutnya lagi bahwa besar sudut KLN sama dengan sudut LO sudut OMN ini sehadap karena OM sejajar dengan KL jadi jadi segitiga KLN sebangun dengan segitiga OMN karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sebenarnya cukup hanya dua pasan sudut yang bersesuaian sama besar itu sudah bisa membuktikan bahwa segitiga bisa dikatakan sebangun nomor 4 pada segitiga ABC dan PQR segitiga PQR diketahui sudut A sama dengan 105 derajat besar sudut B sama dengan 45 derajat dan besar sudut P 45 derajat dan Q 105 derajat pertanyaan apakah kedua segitiga tersebut sebangun jelaskan B tuliskan pasangan sisi-sisi yang mempunyai perbandingan yang sama sekarang kita mulai jawab A silahkan digambar jadi gambarnya seperti ini ini kita gambar dulu segitiga P Q R kemudian di sampingnya kita gambar segitiga ABC ini dilengkapi besar sudut-sudutnya sekarang kita jawab bagian A disini jawabannya iya bahwa kedua segitiga tersebut sebangun karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar yaitu sudut A sama dengan sudut B yaitu besarnya 105 derajat dan sudut B sama dengan sudut B yaitu 45 derajat sekarang nomor 5 perhatikan gambar diketahui perhatikan gambar diketahui sudut ABC sama dengan 90 derajat siku-siku di B kemudian tunjukkan bahwa segitiga ADB dan segitiga ABC sebangun pertanyaan B tunjukkan bahwa segitiga BDC dan segitiga ABC sebangun sekarang kita jawab bagian A besar sudut BAD dan besar sudut CAB ini berimpit jadi ini dengan ini berimpit lalu kemudian besar sudut BDA sama dengan besar sudut CBA yaitu 90 derajat ini diketahui pada gambar yaitu siku-siku dua pasan sudut yang bersesuaian sama besar maka segitiga ADB sebangun dengan segitiga ABC sekarang kita pindah pada jawaban B besar sudut BCD sama dengan besar sudut ACD ini berimpit dan besar sudut CDB sama dengan besar sudut CBA yaitu 90 derajat ini diketahui dalam gambar yaitu siku-siku lalu berikutnya dua pasan sudut yang bersesuaian sama besar maka segitiga BDC sebangun dengan segitiga ABC pembahasan kita mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh